Intro Selepas melalui pertandingan ketat melawan Almeria, skuad asuhan Safi Hernandez langsung bersiap untuk melaksanakan penerbangan selama 14 jam menuju Amerika Serikat. Di sana, La Blaugrana akan mengadakan laga uji coba melawan klub Amerika. Aneh rasanya melihat klub mengadakan uji coba di tengah kompetisi. Kalau bukan soal uang, mana mau Barca susah payah terbang kayak gini? Selain menghemat air dan menjual lahan pemakaman, melakoni laga uji coba jadi salah satu cara Barca merau pundi-pundi keuntungan di tengah finansial klub yang buruk. Bahkan, Barcelona dikabarkan terbuka untuk melepas para pemain bintangnya. Lantas, siapa saja yang akan jadi korban? Marcos Alonso sebenarnya masih terhitung pemain baru di Barcelona. Pemain berambut curly itu direkrut dari Chelsea pada tahun 2022 kemarin. Namun, karena krisis keuangan yang melanda, mau gak mau Barca akan memasukkan namanya ke daftar jual di bursa transfer musim dingin nanti. Musim lalu, sebetulnya Alonso masih jadi andalan utama di skuad asuhan Xavi Hernandez. Tapi, musim ini tak berjalan sesuai harapannya. Alonso justru tak mendapat menit bermain yang cukup. Pemain berusia 32 tahun itu hanya jadi pelapis bagi pemain muda yang sedang naik daun, Alejandro Balde. Alonso tidak mau situasi ini terus berlanjut dan mempertimbangkan untuk hengkang. Kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim nanti, membuat Barca sangat ingin segera menjual Alonso. Di lansir Football Transfer, Alonso memprioritaskan untuk tetap bermain di Spanyol apabila hengkang nantinya. Sementara itu, beberapa klub Italia dan Atletico Madrid kabarnya telah menunjukkan minat padanya. Meski berstatus pencetak gol utama di Barcelona, Robert Lewandowski tak lepas dari bayang-bayang pintu keluar Januari nanti. Mantan pemain Borussia Dortmund itu memang masih jadi langganan untuk mengisi skuad utama La Blaugrana. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Lewy mengalami inkonsisten performa. Sang pemain bahkan mulai sering mengalami cedera. Di tengah kekhawatiran ini, manajemen Barcelona sedang menyusun rencana untuk memaksimalkan strategi ini. Nantinya, Barca ingin menjual Lewandowski dan segera menghapuskan beban gajinya dari daftar pengeluaran klub. Dengan begitu, Barca bisa mendatangkan pemain berlebel bintang lain di bursa transfer yang sama. Menurut Kepologi, dengan 500 ribu euro per pekan, Lewandowski jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Barca. Oleh karena itu, jika mendepatnya, klub akan mempunyai ruang lebih untuk memasukkan satu atau dua pemain lagi. Namun dengan usia, sang pemain yang sudah menginjak 35 tahun akan sulit menjualnya dengan harga tinggi. Arab Saudi adalah satu-satunya tempat Barca bisa menjual Lewi dengan harga tinggi. Dilansir gol, ada empat klub Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya telah mengontak Barcelona. Selanjutnya ada Andreas Christensen. Pemain berkebangsaan Denmark ini juga akan masuk dalam daftar jual Barcelona pada bursa transfer musim dingin nanti. Meski berstatus back utama, Christensen tidak bisa tidurnya karena masa depannya di klub masih belum jelas. Barca diperkirakan tak akan menjual murah sang pemain. Selain karena statusnya yang vital, kontrak Christensen di Barcelona baru akan habis 2026 mendatang. Skemanya kurang lebih akan sama dengan Lewandowski. Christensen akan dilepas apabila Barca sudah menemukan pemain yang memiliki kualitas sama dengannya. Mantan pemain Chelsea ini masih berada di usia emas dan sedang menjalani performa terbaiknya bersama Barcelona. Jadi, Christensen dipastikan belum sepi peminat. Kabarnya Manchester United sempat menanyakan ketersediaan sang pemain. United ingin menjadikan Christensen pesaing yang selevel untuk Lissandro Martinez. Tak semua pemain Legowo ketika ingin dilepas oleh Barcelona. Ferran Torres contohnya. Sang pemain masih ingin bertahan di Camp Nou. Sebelumnya, keberuntungan tampaknya sedang tidak berpihak pada Ferran Torres di musim 2023-2024. Walau sempat jadi andalan di skuad Xavi Hernandez di awal musim, kini dirinya lebih banyak menempati bangku cadangan. Dalam beberapa pekan terakhir, Torres kalah bersaing dengan pemain-pemain sayap lain, macam Lamin Niamal dan Jauh Felix. Torres memang sudah mencatatkan 17 pertandingan La Liga. Tapi catatan menit bermainnya cukup rendah. Itu karena sebagian besar penampilannya dimulai dari bangku cadangan. Biarpun enggan untuk meninggalkan Barcelona, peluang hengkangnya Ferran Torres tentu belum sepenuhnya tertutup. Pihak klub disebut tetap berencana melepasnya di bursa transfer Januari. Untuk saat ini belum ada klub yang serius menginginkannya. Tapi Chelsea tampaknya masih memantau sang pemain. Nasib serupa juga tengah dialami Rafinha. Posisinya mulai tergantikan oleh pemain-pemain sayap lain. Pemain asal Brazil ini masuk dalam daftar jual Barcelona, karena termasuk pemain dengan gaji tinggi di klub. Untuk saat ini, mantan pemain René itu mengantongi 240 ribu euro per pekan. Itu jadi yang tertinggi kelima di Barca. Sebetulnya performa Rafinha tak buruk-buruk amat. Sang pemain sesekali masih menunjukkan kualitasnya. Musim ini saja, Rafinha sudah mencetak 7 asis untuk Barca. Namun, Safi memiliki standar tersendiri untuk pemainnya, dan Rafinha dirasa tak bisa mencapai itu. Memiliki gaji tinggi, tapi tak memberikan kontribusi yang berarti sudah jadi alasan yang cukup bagi Barca untuk menjual Rafinha. Menjualnya kembali ke klub Inggris adalah ide paling realistis Barcelona saat ini. Newcastle United jadi salah satu klub yang memantau Rafinha. Kabarnya, pemain asal Amerika Selatan tersebut akan digunakan sebagai alat tukar untuk mendatang gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes. Barcelona dikenal tak segan untuk melepas pemainnya, meski pemain tersebut sudah mengabdi lama untuk tim. Setelah Andres Iniesta, Dani Alves, hingga Lionel Messi, kini Sergi Roberto juga dipersilahkan pergi pada bursa transfer Januari nanti. Ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan fans. Sejumlah fans menginginkan Barca memberikan perpanjangan kontrak kepada sang pemain. Itu bertujuan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasanya selama ini. Toh, Roberto adalah salah satu pemain yang paham luar dalam kondisi Barcelona saat ini. Namun, pemain berusia 31 tahun itu sudah kehilangan tempat di skuad utama Xavi Hernandez. Hingga naskah video ini ditulis, Roberto baru mencatatkan lima penampilan di Liga Spanyol, itu pun sebagai pemain cadangan. Biar begitu, Sergi Roberto tampaknya masih punya daya tarik bagi sejumlah klub. Itu dibuktikan dengan ketertarikan yang muncul dari Inter Milan dan Inter Miami. Selain nama-nama itu, Barcelona juga berniat untuk melepas beberapa pemain yang sedang berada dalam masa pinjaman. Beberapa pemain itu antara lain, Sergi Njodens di PSV Eindhoven, Eric Garcia di Girona, dan Clement Lenglet di Aston Villa. Barca mengharapkan klub-klub peminjam mau mempermanenkan pemain-pemain tadi. Apalagi Barcelona sedang bermasalah dengan proses penjualan Barca Studios. Dilansir Relevo, juara bertahan La Liga itu kesulitan untuk mengamankan 40 juta euro dari penjualan 29,5 persen. Saham Barca Studios kepada Libero Football Finance. Maka dari itu pada Januari nanti, La Blaugrana dilaporkan terbuka dan siap mengadakan negosiasi apabila ada klub yang berminat untuk mendatangkan siapapun pemain Barca. So, pemain-pemain macam Ronald Araujo, Frankie De Jong, Pedri hingga Gavi pun statusnya belum aman. Terima kasih telah menonton!